Intro Yo 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 Ketemu lagi bersama si truk gandeng teman-teman tuh Lihat keren-keren sekali ya teman-teman Gimana kabar kalian hari ini Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman Wadidaw Mantel-mantel sekali Ayo sekarang kita lanjut mencari hewan-hewanan unik teman-teman Tidak berlama-lama kakak akan langsung membuka sebuah warung-warung berwarna hijau ini teman-teman Tuh Lihat tuh Pintunya bergerak-bergerak terus teman-teman Kira-kira di dalamnya ada hewan Apa ya teman-teman Wadidaw Kakak sangat penasaran sekali teman-teman Let's go kita buka ya Satu Dua Tiga Wih Lihat Apa itu teman-teman tuh Ternyata di dalamnya terdapat seekor burung teman-teman Tuh Wadidaw Sebuah seekor burung berwarna coklat Wih Dia mematuh tangan kakak teman-teman Wadidaw Sangat-sangat agresif sekali ya burung itu teman-teman Sangat tidak ramah Ayo kita coba tangkap ya Kalian Jangan terlalu adegan ini Karena adegan ini sangat berbahaya teman-teman Wadidaw Kakak takut sekali ya teman-teman Let's go Satu Dua Tiga Wadidaw Akhirnya dapat juga teman-teman Lihat nih Seekor burung puyuh sudah kakak dapat Teman-teman Burung yang sangat keren-keren sekali teman-teman Burung ini adalah penghasil telur puyuh teman-teman Telur yang sangat lejat sekali teman-teman Wadidaw Biasa dijual di sekolah-sekolahan teman-teman Tuh Lihat Lihat sekali Ayo kita tangkap satu etokor lagi Ternyata disini terdapat dua ekor burung puyuh teman-teman Tuh Keren-keren sekali Wih Mereka berkelahi teman-teman Ayo kita masukkan lagi teman-teman Kalian jangan berkelahi ya Kalian harus baik-baik Sekarang kakak tutup pintunya teman-teman Agar si burung puyuh tidak lepas ya Saatnya kita lanjut Membuka rumah-rumahan yang berwarna pink teman-teman Tuh Tuh pintunya juga sama teman-teman Bergerak-bergerak Bergerak-bergerak sendiri teman-teman Kira-kira di dalamnya ada hewan apa lagi teman-teman Jangan-jangan ada burung puyuh lagi teman-teman Ayo kita buktikan saja teman-teman Langsung kita buka Satu Dua Tiga Wih Lihat tuh Ada sesosok penampakan teman-teman Wih Ada sebuah kaki teman-teman Ternyata di dalamnya ada seekor anakan ayam teman-teman Tuh Lihat Anakan ayam berwarna putih teman-teman Wih Keren-keren sekali teman-teman Tapi sayang sekali Bulunya sangat kotor teman-teman Mantu-mantu sekali teman-teman Ayo kita simpan saja ke dalam kandang teman-teman Lihat nih Bulunya lumayan lebat ya teman-teman Tapi kotor sekali teman-teman Tuh Ayo si ayam ini mau kakak rawat di rumah teman-teman Kakak rawat sampai tumbuh dengan besar Dan bisa bertelur ya teman-teman Ayo kita tutup dulu penutup kandangnya Dan sekarang kakak kunci ya Akan si ayam tidak lepas teman-teman Mantu-mantu sekali Dan setelah sisa satu kandang yang masih kosong teman-teman Let's go Kita lanjut lagi membuka sebuah rumah-rumahan yang berwarna biru teman-teman Kakak penasaran sekali Kira-kira di rumah-rumahan berwarna biru Ada hewan apa teman-teman Lihat disini ada sebuah batang teman-teman Batang sayuran teman-teman Kira-kira ada hewan apa di dalamnya teman-teman Ayo kita coba sisir pakai tangan Mudah-mudahan tidak ada hewan yang berbahaya ya teman-teman Disini kakak pernah ada sesuatu Ternyata di dalamnya terdapat seekor burung teman-teman Ternyata bukan burung teman-teman Melainkan seekor anakan ayam Eh bukan juga anakan teman-teman Ini ada seekor bapak teman-teman Bapak dari seekor ayam teman-teman Ini ada seekor ayam kate teman-teman Yang sudah sangat dewasa teman-teman Disini juga ada sesosok kelinci teman-teman Si ayam kate ini sangat-sangat takal ya Dia mematuk seekor kelinci ini teman-teman Kelincinya sangat besar sekali Coba kakak angkat Berat sekali teman-teman Lihat ini adalah seekor kelinci yang memiliki telinga yang sangat panjang teman-teman Lihat tuh Dia juga memiliki kuku yang lumayan tajam loh teman-teman Tapi sayangnya kelinci ini tidak bisa kakak bawa pulang teman-teman Karena ukurannya terlalu besar Jadi tidak akan masuk dan tidak akan buat ke dalam kandang yang kakak bawa teman-teman Lihat nih Ini adalah seekor kelinci yang sangat unik teman-teman Telinganya sangat panjang Dan juga dia ini sop kelinci yang sangat cepat loh teman-teman Tuh 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 Lihat tuh Keren-keren sekali ya Ayo coba kita kasih makan Menggunakan daunan ini Tapi sayang sekali Kelincinya sudah pergi teman-teman Kain kali kalau bersama lagi sama seekor kelinci Kita langsung kasih makan Oke Sekarang kita akan lanjut teman-teman Tuh Disini ada sebuah perangkap teman-teman nih Ada sebuah perangkap yang terbuat dari bambu teman-teman Dicet dengan warna merah teman-teman Jadi sangat keren sekali Hmm Kira-kira di dalam perangkap ini Kakak akan menemukan hewan apa teman-teman Ayo Langsung saja kita buka Oke Satu Dua Tiga Ternyata di dalamnya Tendapat sebuah telur dinosaurus teman-teman Berwarna biru Wadidaw Sangat matul-matul sekali ya Telur ini sangat besar teman-teman Jadi ini tidak mungkin telur Telur bebek Atau lagi telur angsa teman-teman Pasti ini adalah telur dinosaurus Let's go Kita buka ya Kira-kira di dalamnya ada dinosaurus Sedinosaurus Apa teman-teman Hmm Let's go Satu Dua Tiga Wadidaw Ternyata bukan teman-teman Ternyata di dalamnya Terdapat seekor ikan teman-teman Eh Ada dua ekor ikan teman-teman Dua ekor ikan Berjenis red devil teman-teman Tuh Matul-matul sekali teman-teman Warnanya sangat keren ya Berwarna cerah teman-teman Hmm Ikan ini bisa dimasak Dan juga bisa juga dijadikan Sosok ikan Ikan hiasan teman-teman Untuk diisi ke dalam Aquarium di rumah teman-teman Tuh Matul-matul sekali Sekarang kita lanjut lagi teman-teman Mencari ikan-ikan yang lain teman-teman Karena Di aquarium yang ini masih kosong teman-teman Hmm Lihat nih Disini terdapat sebuah kolam Teman-teman Tuh Kolam yang berisi banyak sekali Ikan teman-teman Tuh Tapi sebelum itu Kakak disini mendengar suara-suara aneh teman-teman Sepertinya ada suara Rakan ayam yang minta tolong Hmm Coba kita lihat ya Disini teman-teman Ada sebuah perangkap berwarna biru teman-teman Tuh Dan suaranya Berasal dari perangkap ini teman-teman Let's go Kita buka saja Satu dua tiga Wih Ternyata benar teman-teman Tuh Ada satu ekor anakan ayam teman-teman Berwarna merah Ayo kesini kamu ayam Sepertinya si ayam ini Terpisah dari indukanya teman-teman Hmm Kasihan sekali ya si ayam ini teman-teman Tuh Dia sepertinya kelaparan teman-teman Ayo kita cari pakan untuk dikasih ke seekor anakan ayam ini teman-teman Hmm Tapi dimana ya pakannya kakak lupa lagi teman-teman Jadi lebih baik kita bawa pulang turus saja ke rumah Nanti kita rawat dengan baik ya si ayam ini Hmm Tapi sebelum itu kita akan lanjut dulu menangkap ikan-ikan disini teman-teman tuh Di dalam kolam ini terdapat banyak sekali ikan hias teman-teman tuh Ada ikan red devil Ada ikan komet Ada ikan jaguar teman-teman Oh adih Ada sesosok ikan pampir juga teman-teman Tuh Wih Apa itu Oh adih Ada sesosok lobster teman-teman nih Lihat Keren-kenan sekali Lobster ini ada sejenis udang air tawar teman-teman Tuh Lihat Dia memiliki capit Tapi sayangnya ukurannya masih kecil teman-teman Hmm Jadi belum bisa untuk dipasak teman-teman Yeah Sekarang kakak mau menangkap ikan yang besar-besar saja dulu teman-teman nih Ada ikan yang lumayan keren Ini ada seekor ikan jaguar teman-teman Tuh Mulutnya sangat lebar sekali teman-teman Wadih Tangan kalian bisa digigit sama seekor ikan ini teman-teman Jadi kalian harus berhati-hati ya Agak tidak digigit sama seekor ikan ini teman-teman Tuh Lihat Taring digiginya sangat tajam sekali Kalau kalian digigit pasti akan langsung berdarah teman-teman Jadi Sekarang kakak masukkan saja dulu ke dalam aquarium Daripada membahayakan hewan Hewan-hewan yang ada di sini ya teman-teman Hmm Lihat nih Di sini juga ada seekor ikan komet teman-teman Ayo kita tangkap ikan kometnya Untuk kita pelihara di rumah teman-teman Wadih Wih Dijak-ijak sekali kan ikan komet ini teman-teman Wih Ada ikan albino juga tuh Lihat teman-teman Waduh-waduh sekali ya Let's go Kita masukkan lagi Wih Ada tiga ekor Sudah kakak masukkan ke dalam aquarium Hmm Sekarang kita lanjut teman-teman Wih Tapi di sini kakak membusukan sebuah saringan teman-teman Hmm Kira-kira di mana ya saringannya teman-teman Wadih Wih Kita cari saringannya di mana teman-teman Hmm Tapi sebelum dulu Coba kakak tangkap dulu menggunakan tangan ya teman-teman Wadih Wadidaw Lihat tuh Lihat Warnanya keren sekali Memiliki cerak berwarna oranye Dan juga berwarna putih teman-teman Wih Mantu-mantu sekali Hmm Let's go Kita masukkan ke dalam aquarium yang pertama teman-teman Wadidaw Satu aquarium sudah diisi oleh dua ekor ikan Yang satu lagi diisi oleh tiga ekor ikan teman-teman Hmm Sangat keren-keren sekali kan Tapi di sini masih ada kandang yang masih kosong loh Wadidaw Kira-kira harus kita isi oleh hewan apa ya teman-teman Hmm Ayo ikuti kakak mencari hewan-hewan yang lain teman-teman Hmm Kita coba cari di dalam rumah-rumahan itu ya teman-teman tuh Di dalam istana hewan itu banyak sekali pintu mencurigakan Hmm Coba kita lihat dulu ruangan yang paling atas ya teman-teman Wadidaw Kira-kira di dalamnya ada hewan apa teman-teman Coba kita ketuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Berisi Hmm Let's go kita buka Satu, dua, tiga Wih Lihat tuh Si Kelinci juga penasaran sekali teman-teman Wadidaw Wih Lihat tuh Ternyata di dalamnya terdapat seekor kucing teman-teman Wadidaw Dia sangat ketakutan, teman-teman Dia sangat ketakutan terhadap seekor kelinci ini, teman-teman Memang, si kelinci ini sangat menyeramkan sekali dan sedikit galak, teman-teman Tapi lihat nih, si anak kucing ini sepertinya sangat ketakutan ya, teman-teman Kakak juga berani menangkapnya, teman-teman Kakak takut digigit sama seekor kucing ini, teman-teman Ya sudah lah, kita biarkan saja si kucing berada di situ, teman-teman Kita lanjut lagi saja, membuka ruangan yang berada di sampingnya Lihat tuh, di ruangan yang samping terdapat dua ekor anakan bebek, teman-teman Ayo ke sini kombo bebek Lihat nih, di sini ada bebek lagi yang berwarna kuning, teman-teman Mantu-mantu sekali, bebek ini sangat unik loh, teman-teman Lihat, dia sepertinya malu untuk keluar rumah, teman-teman Coba kita pancing menggunakan makan Lihat tuh, kalau dipancing dengan makanan, dia langsung keluar ya, teman-teman Ternyata dia sangat-sangat kelaparan, teman-teman Ayo kita tangkap saja, teman-teman Ke sini kamu, jangan malu-malu Lihat nih, satu ekor bebek sudah kakak dapatkan, teman-teman Ada juga satu ekor kelinci, teman-teman Ini adalah kelinci yang tadi, coba kita kasih makan Apakah dia mau makan, teman-teman? Ternyata dia mau makan, teman-teman Lihat nih, mantu-mantu sekali, teman-teman Sepertinya dia penasaran sekali Kira-kira di dalam sini ada temannya atau tidak, teman-teman Let's go, kita buka Satu, dua, tiga Ternyata di dalamnya terdapat seekor apa ini? Seekor kelinci lagi, teman-teman Tuh, dia asik makan, teman-teman Sepertinya si kelinci ini terjebak dari rumah-rumahan itu, teman-teman Keren-keren sekali, teman-teman Ini ada seekor anakan kelinci, teman-teman Memiliki warna putih dan juga hitam, teman-teman Ini keren-keren sekali Ayo, kita kasih makan lagi Kut, 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 kut Kemana si kelinci itu larinya, teman-teman? Sepertinya kelinci masuk ke dalam rubang ini, teman-teman Karena di sini kakak mendengar suara, teman-teman Ternyata di dalamnya terdapat seekor anakan ayam, teman-teman Seekor anakan ayam yang sangat lincah sekali, teman-teman Tuh, ayamnya berwarna coklat, teman-teman Kakak kira ini ada seekor burung Tapi ternyata ini seekor ayam, teman-teman Tapi lihat, tuh, bulunya rontok, teman-teman Sepertinya si ayam ini juga jarang mandi, teman-teman Jadi bulunya pada rontok, teman-teman Kasian sekali, teman-teman Ayo, kita satukan saja si ayam ini bersama seekor burung, ya Tapi si burung ini sepertinya tidak mau makan, teman-teman Lihat, 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 lihat Ternyata di sini ramai sekali, ya, teman-teman Banyak sekali hewan-hewan unik di sini, teman-teman Tapi masih banyak sekali pintu yang belum kita buka, teman-teman Salah satu, ya, pintu yang berwarna biru ini, teman-teman Tidak-kira di dalam pintu berwarna biru Kakak akan menukar hewan apa? Ternyata di dalamnya terdapat seekor marmut, teman-teman Tuh, ini, ini, ini Lihat, tuh, dia sangat kelaparan, teman-teman Ayo ke sini Kita pancing menggunakan daunan, teman-teman Tuh, 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 tuh Dia asik makan, teman-teman Wih, keren-keren sekali, teman-teman Wih, lihat, tuh Dia makan dengan lemah sekali, ya, teman-teman Ayo, kita tangkap saja si marmut ini Nanti kita mau pulang ke rumah, oke? Wadidaw Mantu-mantu sekali Kakak langsung masukkan saja ke dalam kandang, teman-teman Wih, keren Satu ekor marmut sudah masuk ke dalam kandang, teman-teman Wih, kita lanjut, oke? Kita lanjut lagi membuka ruangan yang lain, teman-teman Wih, lihat nih Si Itik ternyata sedang makan ikan, teman-teman Wih, mantu-mantu sekali Ternyata si Itik ini suka sekali makan-makan ikan-ikan kecil, ya, teman-teman Wih, keren-keren sekali, teman-teman Wih, di sini ada sebuah kerucut berwarna kuning yang belum kita buka Sampai kelupaan, ya, teman-teman Karena saking serunya berpetualang, teman-teman Let's go Kita buka Satu, dua, tiga Wih, lihat, teman-teman Ternyata di dalamnya terdapat seekor marmut, teman-teman Wih, seekor marmut berwarna hitam Wadidaw Sangat menyeramkan sekali, teman-teman Dan lihat, wih, perutnya sangat-sangat buncit sekali, teman-teman Sepertinya si marmut ini sedang mengandung, teman-teman Wadidaw Sangat kasihan sekali, ya, teman-teman Hmm Oke lah Karena kakak sudah menemukan marmut berwarna putih Jadi si marmut warna hitam tidak akan kekak bawa pulang ke rumah, teman-teman Kita biarkan saja si marmut berkeliaran dengan bebas, ya, teman-teman Karena di sini, lihat, nih Di sini masih ada seekor itik yang menemani kita, teman-teman Ternyata di dalamnya terdapat lagi Apa itu? Tuh, ada seekor ikan Nemo, teman-teman Oh, ini ikan Nemo air tawar Hmm, lihat, lihat, lihat Sangat keren sekali, ya, berwarna biru Wadidaw Mantul-mantul sekali, teman-teman Let's go Kita masukkan lagi ke dalam aquarium Mantul-mantul sekali, teman-teman Hmm, tapi semua kandang dan juga semua Aquarium sudah kakak isi oleh hewan-hewan unik Dan ikan-ikan yang sangat cantik sekali, teman-teman Wadidaw Di sini ada seekor marmut Ada satu ekor anakan ayam Ada dua ekor anakan burung puyuh, teman-teman Jadi semuanya sudah penuh Sehatnya kita lanjutkan lagi petualangan, teman-teman Ikuti kakak terus Jangan lupa like this up Terima kasih super Terima kasih telah menonton!